Ya, maksudnya terkait serangan teroris di Selandia Baru, keluarga korban perembakan di Masjid Al-Nur Christchurch akan berangkat ke Selandia Baru pagi ini. Korban WNI bernama Zulfir Mansyah sebelumnya tertembak dan sempat jalani perawatan intensif. Dan informasi ini jadi pilihan Anda via aplikasi Netplay dengan total vote 67%. Organisasi kemanusiaan aksi cepat tanggap Kamisore melepas empat anggota keluarga Zulfir Mansyah, WNI, yang jadi korban penembakan di Masjid Al-Nur Christchurch, Selandia Baru, Jumat lalu. Pihak keluarga yang akan berangkat adalah kakak-kakak korban. Zul yang sebelumnya tertembak di beberapa bagian tubuh sempat dirawat intensif. Pak Zul sudah berhasil kedua dan insya Allah hasilnya juga terus membaik kondisinya. Ini saya juga surprise ketika mengikuti detik-detik yang krusial ini saya rasa kalau saya aja yang belum kenal tapi karena merasa kerja dirana kemanusiaan ini apa ya, kaitan dengan jiwa-jiwa kemanusiaan ini begitu kuat maka saya nggak ngebayangin keluarga dari Pak Zulfir Mansyah rasa ini seperti apa gitu. Apalagi sebelum sholat juman sempat kontakan ya sama-sama dulu kakak ya. Pihak keluarga masih berharap cemas menunggu informasi tentang kondisi Zulfir Mansyah. Mereka berharap dapat secepatnya bertemu dengan Zul yang telah dua bulan tinggal di Selandia Baru. Alhamdulillah masih dalam tahap recovery tapi hasilnya Alhamdulillah positif makin membaik dan makin membaik. Alhamdulillah terima kasih banget untuk semua support yang diberikan buat keluarga kita. Semoga Zul segera pulih dan segera bisa beraktifitas seperti sediakan di Bali. Zul dan putranya yang masih berusia dua tahun ikut jadi korban berondongan tembakan Brenton Theron. Akibat tembakan, Zul harus menjalani beberapa kali operasi. Sedangkan putra balitanya juga terluka tembak namun kondisinya telah pulih. Keempat keluarga Zul akan bertolak ke Selandia Baru Jumat pagi ini. Noventri Arya Putra melaporkan untuk NET.